Misteri bayangan setan jilid 18. Dengan teramat gelusaria bersuit panjang, tubuhnya bersiap-siap menerjang kembali ke arah barat. Ketika itulah dengan hati cemas Tian Leong Teo Ti yang sudah berteriak, Tai Su jangan marah dulu, mari kesini, pinat ada perkataan yang hendak aku rundingkan jelas sekali. Inilah kesempatan yang sangat bagus baginya untuk turun dari panggung bersamaan itu pula ya Puan Tau beribut macam begini terusan bukanlah suatu kera yang sempurna. Oleh sebab itu meminjam kesempatan dari teriakan Tian Leong Teo Ti yang ini ia melayang balik ke tampat semula. Ketika itu Leong Teo Ti yang pun dengan badan yang menggiurkan sudah berjalan keluar dari barak, sinar matanya menyapu sekejap ke seluruh kalangan kemudian tertawa terkekeh-kekeh. Ini hari adalah saat diadakannya pertemuan puncak untuk merebutkan gelar pedang nomor wahid, tapi mengata tidak kelihatan gerak gerik pun. Hal ini benar-benar membuat aku liu lo yang jadi keheranan setengah mat bagaimana maksud supek perlahan-lahan Tan Kya Beng alihkan sinar matanya ke arah Ui Leong Teo Ti yang. Selama ini tujuh partai besar selalu anggap tinggi diri sendiri, lebih baik kita tunggu saja keadaan selanjutnya setelah Esu Hei Sin Teo Ui Sambil tertawa. Ui Leong Teo Ti yang mengangguk. Pendapat dari Sin Teo Heng sedikit pun tidak salah, lebih baik kita orang bergerak sedikit lambat setelah Yan Yantai Su mengundurkan diri ke tempat duduknya. Ia mulai berunding dengan Tian Leong Teo Ti yang serta Liok Lim Sin Cie, mereka anggap jikalau pihak Isana keburang emas melakukan tindakan sesuai dengan tindakan Bulim, ada seharusnya pula mereka hadapi dengan menggunakan peraturan. Tetapi sebelum beberapa orang itu selesai mengambil keputusan dalam perundingan tersebut, Liwok Yan sudah melanjutkan kembali kata-katanya, Menurut berita terakhir yang berhasil kami dapatkan, ternyata tujuan kalian mengadakan pertemuan puncak para jago adalah palsu. Menggunakan kesempatan ini kalian hendak menghadapi pihak Isana keburang emas adalah maksud yang sungguh-sungguh. Demikian pun baik juga. Liwok Yan kepingin sekali menggunakan serangkaian ilmu silat yang aku miliki hendak menghadapi jago-jago lihai dari tujuh partai besar, Tian Leong Teo Ti yang dongakan kepalanya siap hendak berbicara, Terlihatlah bayangan hijau berkelebat lewat tahu-tahu majikan Isana keburang emas sudah berdiri di hadapannya sambil menggapai, Kalian Hua Siu Toosu dan si kakek bertiga merupakan panitia penyelenggara pertemuan ini, aku pikir kepandaian silat yang kalian miliki tentu sangat lihai. Liwok Yan kepingin sekali menjajal kepandaian kalian dan aku menasehati lebih baik kalian bertiga turun tangan bersama-sama, Tian Leong Teo Ti yang serta Liok Lim Sin Chi sekalian mengetahui bila jago lihai dari pihak Isana keburang emas sangat banyak, Apalagi kali ini majikan Isana keburang emas turun tangan sendiri, hanya dengan membawa 24 orang darah berpakaian warna-warni saja. Di balik kesemuanya ini tentu tersembunyi alasan-alasan yang lain. Karenanya sewaktu melihat majikan Isana keburang emas turun tangan sendiri menantang mereka bertiga untuk bergeberak, Dalam hati segera merasa urusan semakin tidak beres lagi. Liok Lim Sin Chi perlahan-lahan bangun berdiri. To Ti yang dan Tai Su harap suka menjagakan diriku. Biarlah Lo Ho turun tangan dulu untuk coba seberapa lihainya kepandaian silat yang ia miliki, Tidak menanti jawaban dari Tian Leong Teo Ti yang lagi, tubuhnya bagaikan anak panah yang terlepas dari busur. Meloncat naik ke atas panggung, lalu kepada Liwok Yen Seraya menjurakatannya lantang, Kepandaian silat saudara amat lihai dan sudah banyak membunuh jago-jago bulim, Lo Ho rasa tentunya kau tak berakal pandang sebelah mata pun terhadap Lo Olap beberapa orang. Ini hari Lo Ho dengan tidak pandang kekuatan sendiri kepingin sekali minta beberapa petunjuk dari jurus-jurus lihai aliran Isana keburang emas. Oh kau ingin berangkat seorang diri apakah nantinya tidak merasa kesetian dalam perjalananmu menuju ke akhirat? Lebih baik kalian suruh mereka berdua turun tangan bersama-sama jengek Liwok Yen sambil tertawa dingin. Liwok Lim Sin Chie merupakan rasul dari kalangan Hek Tu, pada hari biasa selalu menerima rasa hormat dari semua orang tidak disangka majikan Isana keburang emas. Ternyata begitu tidak pandang mata terhadap dirinya, dalam keadaan gusar ia tertawa tergelak. Buat apa kau begitu terburu-buru, cobalah binasakan dulu aku si orang tua kemudian baru bicara besar lagi. Selamanya aku Liwok Yen tidak terbiasa turun tangan terlebih dahulu, sekarang waktu tidak banyak lagi silahkan aku mulai turun tangan dengan sombongnya majikan Isana keburang emas tertawa. Dengan sekuat tenaga Liwok Lim Sin Chie menekan hawa gusar di hatinya, diam-diam ia salurkan hawa murninya mengelilingi seluruh tubuh kemudian dengan suara berat bentaknya. Kalau begitu terimalah hadiahku tangannya yang besar dibentangkan mengirim satu babatan yang maha dasyat ke muka. Liwok Yen yang terang-terangan melihat datangnya angin pukulan tersebut hebat bagaikan menggulungnya ombak di tengah samudera, tapi ia tetap berdiri tenang di tempat semula pura-pura tidak tahu. Menanti angin pukulan hampir mengenai badan, tiba-tiba Liwok Lim Sin Chie merasa matanya berkunang-kunang, bayangan tubuh lawan lenyap tak berbekas. Liwok Lim Sin Chie pernah jatuh kecundang di tangan Gui Chie Chian, saat ini harus menghadapi gurunya sudah tentu sikapnya jauh lebih waspada, seketika telapak tangannya didorong keluar tubuh pun mengikuti gerakan telapak berputar satu lingkaran. Waktu itulah ia menemukan Liwok Yen dengan wajah aneh sudah berdiri di belakang tubuhnya. Seketika itu juga hatinya merasa terkejut bercampur gusar, ia mendengus dingin ilmu telapak Toa Tian Kang Chiang Hoat pun segera dikeluarkan. Hanya di dalam sekejap metode 8 jurus pukulan bagaikan amruknya Gunung Tai San sudah menggulung ke arah muka. Ilmu pukulan Toa Elo Otian Kang Chiang Hoat merupakan salah satu ilmu sakti yang ada dalam bulim, begitu dikerahkan keluar seketika itu juga seluruh angkasa dipenuhi dengan bayangan telapak yang menyambar-nyambar dari 4 bagian 8 penjuru di balik angin pukulan membawa suatu daya tekanan yang maha dasyat yang menggetarkan panggung tersebut sehingga berbunyi gemeretuk. Tubuh Liu Ogen yang terkurung di dalam bayangan telapak menarik ke sana kemari, menerobos ke muka belakang bagaikan seekor kupu-kupu ujung bajunya berkibar tertiup. Angin, walaupun angin pukulan tersebut menderu-deru sebegitu dasyat ternyata tak seujung pangkal pun yang kena tercawil. Untuk menghadapi pertarungan ini Liok Lim Sin Chiei sudah mempertaruhkan nama baiknya selama puluhan tahun ini, tapi semakin bergebrak hatinya merasa semakin bergidik melihat ilmu pukulan Toa Elo Otian Kang Chiang Hoatnya sudah diulangi dua kali ternyata belum berhasil bisa juga mengapa-apakan musuhnya dalam hati merasa semakin terperanjat. Orang-orang dari tujuh partai besar beserta Ue Leong Toa Tiang sekalian dari Barak Timur, rata-rata hanya pernah mendengar nama majikan Isana Kehuang Emas dan belum pernah menemui orangnya, kini sesudah melihat sendiri pertarungan yang sedang berlangsung, mereka baru tahu jika selir muda dari Raja Suku Biau Tempo dulu ini benar memiliki serangkaian ilmu silat yang amat lihai. Terutama sekali Tian Leong Toa Tiang serta Yan Yan Kaisu, mereka merasa hatinya berdesir. Pada waktu itulah mendadak dari atas panggung terdengar suara dengusan berat diikuti berpisahnya bayangan manusia. Majikan Isana Kehuang Emas dengan wajah penuh senyuman masih tetap berdiri di atas panggung sedangkan Liok Lim Sin Chiei dengan mata melirik dan bulu janggut pada berdiri mengundurkan diri ke pojokan panggung, air mukanya amat cemas diikuti darah segar mengucur keluar dari ujung bibir, jelas ia sudah menderita luka parah. Melihat kejadian Yan Yan Tai Su bersuit nyaring, tubuhnya dengan sebat mencelat naik ke atas panggung. Hiiwi, 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 bukankah tadi sudah aku katakan, lebih baik kalian turun tangan bersama-sama, kenapa harus? Sungkan-sungkan lagi Eiji Liwok Yan sambil tertawa cekikikan. Walaupun Tan Kiya Beng mengerti jikal wakang dari Yan Yan Tai Su sangat sempurna, tapi ditinjau dari sikapnya ia mengerti hua siu tua ini bukan tandingan orang lain. Karena takut ia jatuh ke cundang sehingga namanya hancur berantakan, tanpa terasa pemuda itu sudah menggerakan badannya. Eiii, apa yang hendak kau lakukan dengan sebat Su Hei Sin Teo menarik tangannya? Aku ingin menemui majikan Isana keburang emas, buat apa kau begitu gelisah seru Su Hei Sin Teo sambil tertawa dingin? Menurut pendapat aku si pencuri tua, kedatangan Liwok Yan yang sama sekali tidak membawa jago-jago liahainya, dibalik kesemuanya ini tentu masih terselip suatu rencana busuk. Lebih baik kita menunggu sebentar lagi pektok cuncu pun mendengus dingin. Menurut keadaan pada saat ini kemungkinan sekali pihak Isana keburang emas baru akan mulai dengan gerakannya pada nanti malam. Kita orang jangan terlalu bertindak gegabah. Ayoh pergi mendadak Su Hei Sin Teo si pencuri sakti itu meloncat bangun. Kita jangan buang waktu lagi percuma di sini menggunakan kesempatan ini kita putar sebentar tidak menunggu pendapat dari Tan Kya. Beng lagi kedua orang siluman tersebut bagaikan dua gulung asap melayang keluar barak dan sebentar kemudian sudah lenyap tak berbekas. Biarkan mereka melakukan pemeriksaan pun sangat baik sekali kata Ue Leong To'oti yang sambil tertawa. Dengan demikian jangan sampai setelah kita kena terjebak oleh siasat musuh masih tidak sadar pada waktu Yan Yan Tai Su sudah mulai bergebrak melawan majikan Isana keburang emas. Karena sudah dibuat jari oleh kekalahan yang diderita Liok Lim Sin Cie. Begitu turun tangan Huo Sio tua itu sudah mengeluarkan ilmu pukulan sakti. Di seratus langkahnya Tau Lim Pak Poh Sin Cian angin pukulan meneru-deru memenuhi seluruh panggung, setiap pukulannya tentu disertai dengan tenaga luar biasa. Tetapi peduli bagaimanakan dasyatnya angin pukulan dari Huo Sio tersebut, dan sebagaimana ketatnya desakan yang ia lancarkan, Liok Yan tidak berhasil juga dipaksa mundur. Di tengah menyambarnya angin tekanan, dengan sebat dan lincah ia berhasil balas mengirim satu, dua jurus serangan balasan yang setiap serangannya tentu berhasil memaksa mundur Yan Yan Tai Su berulang kali. Yan Yan Tai Su sebagai seorang tiang eloo dari Siao Lim Pak I jika dibicarakan dari tenaga luakang mungkin sudah berada di atas enam, tujuh puluh tahun hasil latihan. Justru dikarenakan sifatnya yang berangasan, banyak sekali bagian-bagian ilmu saktinya yang tidak berhasil ia pecahkan, oleh sebab itu ilmu luakangnya pun tak dapat melangkah lebih jauh lagi. Ketika itu berulang kali ia mendesak musuhnya sebanyak tiga puluh jurusan, tetapi tak sebuah jurus pun yang mengenai sasaran dalam keadaan mendongkol bercampur gusar. Ia segera berteriak keras, jika punya kepandayan, coba terimalah jurus serangan dari loolap ini. Sepasang telapak tangannya diputar lalu digetarkan mendadak ia mendorong satu pukulan ke depan, kali ini pukulannya bukan lagi menggunakan hawa yang keras, sebaliknya menggunakan hawa imb yang lunak. Ringan berkibar dan lemah lembut, sama sekali tidak menimbulkan sedikit desiran angin pun. Liao Lokian mengerti tentu di dalam serangannya ini hua asyo tersebut telah menggunakan ilmu sakti busyang sin kang dari aliran Buddha, tetapi ia tidak pandang sebelah mata pun terhadap kepandayan tersebut. Hei 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 justru aku ingin menjajal sampai dimanakah kesempurnaan dari ilmu sakti busyang sin kang itu, ujung baju dikebut perlahan ke muka, ia sudah mengirim satu serangan balasan dengan ilmu sakti Hong Mong Chi Hie. Segulung kabut tebal warna hijau secara mendadak muncul dari dasar ujung bajunya langsung mendorong ke arah kepan. Ketika itu masing-masing pihak sudah berhadap hadapan dalam jarak tujuh di Pasaja walaupun kedua orang itu sama-sama melancarkan serangan sepenuh tenaga tetapi para jago lainnya sama sekali tak merasa. Menanti kedua gulung angin pukulan itu sudah bertemu di tengah jalan dan kekuatannya mulai nampak barulah terdengar suara ledakan yang amat dasyat serasa memekikan telinga. Seketika itu juga di atas panggung munculah berpuluh-puluh jalur angin putaran yang sangat keras. Berak-berak-berak atap panggung kena tersapu lepas oleh putaran angin pukulan itu diikuti suara gemeratakan yang memecahkan kesunyian. Tubuh Yan Yan Tai Su kontan kena terdorong mundur empat, lima langkah ke belakang. Papan panggung pun ada beberapa bagian yang terpijak hancur. Bayangan hijau berkelebat lewat. Liu Lok Yan pun sudah mundur dua langkah ke belakang tapi sebentar kemudian ia sudah berdiri tegak. Ketika memandang lagi ke arah Yan Yan Tai Su, maka tampaklah air mukanya yang merah padam saat ini sudah menjadi hitam membesi. Dadanya bergelombang naik turun tiada hentinya, jelas ia sudah menderita luka dalam amat parah. Melihat Seng Hu Oseo terluka, Chi Si Seng Jin serta Tian Leong To Oti yang sama-sama meloncat naik ke atas panggung satu lari menghampiri Yan Yan Tai Su sedang yang lain menyongsong Liu Lok Yan. Yan Yan Tai Su yang selama ini sombong dan pandang sebelah metel, terhadap orang lain, tidak disangka ini hari telah menderita luka dalam yang amat parah oleh pepukulan sendiri. Masih beruntung tenaga luakangnya amat sempurna, dengan paksakan diri ia tekan golakan darah dalam dadanya lalu sambil memandang ke arah Chi Si Sang Jing serunya seram. Walaupun Pin Cheng sudah terluka dalam aku pikir ia pun tak bakal lebih parah dari diriku. Sudah tentu Chi Si Sang Jing mengerti bila perkataan tersebut sengaja diutarakan untuk menutupi rasa malu yang mencekam dirinya, buru-buru hiburnya. Untuk sementara waktu harap Su Siok beristirahat terlebih dulu kemungkinan sebentar lagi bakal berlangsung suatu pertarungan yang jauh lebih sengit. Tidak menunggu jawaban lagi, dengan setengah paksa ia tarik tubuh Hua Siotua itu turun ke bawah panggung. Liu Lok Yan setelah berturut-turut melukai dua orang jagoan lihai tenaga dalam pun mulai terasa tak teratur, kini secara mendadak melihat Tian Leong To'o Tiang dengan wajah keren mendekati ke arahnya, tak terasa perempuan itu tertawa terkepeh-kekeh. Heee, 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 tadi aku suruh kalian bertiga turun tangan bersama-sama demi menjaga nama baik kalian tidak suka menurut, tidak nyana kalau kalian sebetulnya ada maksud menggunakan siasat roda kereta yang sangat rendah untuk mengalahkan diriku disindir dengan kata-kata itu air Muka Tian Leong To'o Tiang berubah jadi merah padam. Pinto tiada maksud untuk menggunakan kera yang serendah itu buru-buru potongnya. Kau boleh mengatur pernafasan dahulu, setelah itu kita baru lanjutkan kembali pertemuan di antara kita, heee, 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 soal itu sih tidak perlu sekarang juga kau boleh turun tangan melancarkan serangan padahal sebelum berlangsungnya pembicaraan tersebut, perempuan itu sudah mengatur pernafasan, tetapi justru sengaja dia menggunakan kata-kata itu untuk membuat malu mereka dan ternyata siasatnya ini mendatangkan hasil. Bukan saja sebagian besar para jago yang menonton keramaian merasa kejadian ini tidak adil, bahkan Ui Leong To'o Tiang, Heee Tian Xin Su beserta Tan Kya Beng sekalian pun pada merasa bahwa kemunculan Tian Leong To'o Tiang tidak sesuai pada saatnya. Tian Leong To'o Tiang sebagai seorang angkatan tua dari pihak Butong Pei, mana mau mengakui dengan begitu saja walaupun majikan isana keburang emas sudah menantangnya berulang kali ia tidak mau juga untuk turun tangan. Tetapi justru tindakannya ini tepat mengenai sasaran yang diharapkan karena yang diharapkan Liu Loian adalah mengulur waktu lebih lanjut, diam-diam ia melirik sekejap ke tengah udara. Hari sudah gelap, Seng Rembulam pun memancarkan sinarnya di balik awan dalam hati perempuan itu tertawa dingin, tiada hentinya, pikirnya, Heee, 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 kalian jangan merasa bangga dulu, setengah jam kemudian suatu permainan bagus akan berlangsung di hadapan kalian, sedang di luaran ia tersenyum. Jikalau To'o Tiang tidak mau juga turun tangan, Liu Loian pun akan terima perintah saja ia benar-benar pejamkan matanya dan mengatur pernapasan di tempat itu juga. Tindakannya ini benar-benar berada di luar dugaan tujuh orang Chiang Bun Jin dari tujuh partai besar, diam-diam mereka merasa amat gelisah. Sedangkan si pengemisaneh yang duduk di tanah lapang depan panggung pun hampir-hampir tak dapat menahan diri, ia tertawa dingin, tiada hentinya. To'o Su Tua ini benar-benar sangat tolol, makinya sangat keras. Bagaimanakah keadaan pada saat ini buat apa kau? Membicarakan pula soal kebajikan serta keadilan. Dalam situasi macam begini menanti rencana busuk pihak isana keburang emas sudah dimulai, menyesal pun sudah terlambat. Pada waktu itulah mendadak terdengar tiupan seruling yang tinggi melengking dan sangat menusuk lingap berkumandang keluar dari atas puncak gunung. Yang diikuti dari empat arah delapan penjuru berbunyi suara sahutan yang gegap gempita. Suara seruling itu kontan saja membuat semua orang yang hadir di tengah kalangan jadi melengak dibuatnya. Hei Tian Xin Su dengan gusar segera meloncat bangun. Perbuatan ini pasti permainan setan dari majikan isana keburang emas. Perkataan dari lociampoe sedikit pun tidak salah sahutan kia beng sambil ikut meloncat bangun pula. Sewaktu masih ada di gulun pasir pemuda ini pun pernah mendengar suara seruling macam begini. Inilah tanda rahasia dari pihak isana keburang emas. Baru saja perkataan tersebut selesai di ucapkan. Mendadak terdengar suara bentakan keras bergema memenuhi angkasa. Manusia rendah yang tidak tahu malu, kau berani menggunakan care yang demikian rendah untuk menghadapi kami. Sereet Sereet dua sosok bayangan bagaikan terbang sudah meluncur ke depan. Ternyata mereka adalah Suhei Sin Teow si pencuri sakti serta pektok cuncu si rasul selaksa racun. Apa yang sudah kalian temukan buru-buru tanya pemuda itu? Belum sempat Suhei Sin Teow memberikan jawaban, mendadak di atas panggung sudah terdengar suara suitan yang amat keras. Dari balik tandu yang digunakan majikan isana keburang emas tadi secara mendadak melayang keluar sesosok bayangan abu-abu yang langsung menubruk ke arah Tianlong To'o Tiang yang berada di atas panggung. Semua peristiwa hampir boleh dikata terjadi dalam waktu yang bersamaan, ketujuh orang Chiang Bunjin yang ada di hadapannya hampir bersamaan. Waktunya sama-sama meloncat memberi pertolongan, tetapi ketika itulah Tianlong To'o Tiang sudah meloncat bangun dan berturut-turut muntahkan darah segar. Kalian tidak usah menggubris diriku lagi, cepat-cepat atur pernafasan untuk menghadapi segala kemungkinan bentaknya kepada Leng Hang To'o Tiang dengan mata mendelik. Heee, 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 ini hari puncak si Sin Hang akan menjadi tempat mengubur tulang-tulang kalian. Dan, seorang pun jangan harap bisa meloloskan diri dalam keadaan hidup dari atas panggung secara tiba-tiba berkumandang keluar suara tertawa aneh. Karena perubahan-perubahan besar terjadi berulang kali dan saling susul menyusul maka Tantia Beng dengan ketajaman matanya tak berhasil melihat jelas siapakah yang berhasil merobohkan Tianlong To'o Tiang. Tapi setelah mendengar orang itu berkata ia baru menemukan bila di atas panggung sudah bertambah dengan seorang nenek tua berwajah puas yang memakai jubah ungu. Wajahnya hitam pekat bagai pantat kuali dengan sepasang. Meta aneh yang mendelong ke dalam, sinar hijau yang dipancarkan keluar mencapai jarak sejauh satu depa. Ketika itu ia sedang berdiri sejajar dengan Liu Lokian. Tantia Beng yang mendengar omongannya amat sombong, dalam hati mulai merasa amat gusar, ia tertawa dingin tiada hentinya. Hehehehe, aku orang sitan tidak percaya kalau puncak si Simhang adalah tanah kubur buat kami. Tubuhnya dengan sebat mencelap ke tengah udara kemudian menubruk ke atas panggung. Siapa sangka sewaktu ujung kakinya baru saja menempel di atas panggung bayangan tubuh dari si nenek tua serta Liu Lokian sudah lenyap tak berbekas diikuti suara bentakan keras bergema memenuhi angkasa. Murid-murid murtad dari tujuh partai yang berada di barak sebelah barat bersama-sama sudah turun tangan berbareng. Sian si Huasyo dari Siaulimpi dengan memimpin beberapa puluh orang Huasyo gundul sama-sama menerjang ke arah Tantia Beng, sedang orang-orang dari Kunlunpei serta Ngo Taipei menerjang ke arah Ui Leong Tooti yang serta Herian Sinsu sekalian. Tantia Beng yang meloncat naik ke atas panggung dan tidak berhasil mencegap jalan pergi dari majikan Isana ke Buang Emas serta si nenek tua itu sebaliknya ada segerombol Huasyo. Huasyo gundul menerjang ke arahnya, dalam hati merasa amat gusar, diiringi suara bentakan kerasia mengirim satu babatan dasyat ke depan. Sian si Huasyo beserta murid-murid murtad itu kebanyakan merupakan anak murid angkatan kedua, ketiga. Yang memiliki kepandayan silat lumayan, tenaga dalam mereka rata-rata mempunyai 3-40 tahun hasil latihan, melihat tangin pukulan Tantia Beng yang sangat dasyat mengulung datang masing-masing lantas angkat telapaknya siap-siap menerima datangnya serangan tersebut bersama-sama. Tetapi gerakan tubuh mereka ada yang terlebih dahulu ada yang akhir, walaupun tenaga gabungan beberapa orang itu berhasil menahan datangnya serangan Tantia Beng tapi berhubung adanya tenaga pukulan yang muka belakang tidak berbareng, seketika ada dua orang Huasyo yang berada di paling depan kena terhantam sehingga muntah darah segar dan roboh dari atas panggung. Para Huasyo ketika itu merasakan datangnya pukulan tersebut amat dasyat, tak urung dibuat melengak juga. Sian si Huasyo karena takut mereka pecah nyali, buru-buru membentak kembali sepasang telapak tangannya dengan sejajar dada didorong ke depan. Setelah mendengar suara bentakan tersebut para Huasyo lain pun ikut menerjang ke muka sesaat bayangan telapak beterbangan memenuhi angkasa, pukulan angin taupan menyambar dari delapan penjuru. Walaupun Tantia Beng membenci Huasyo solim ini karena tidak tahu diri, tapi untuk sesaat ia tak berhasil meloloskan diri dari kepungan. Demikian halnya pula dengan Ui Leong Toh Tiang, Hei Tian Xin Su Ayah Beranak serta Pek Tok Chun Chu di barak sebelah timur sewaktu mereka hampir meloncat turun dari barak. Mengurunglah murid-murid murtad dari tujuh partai dengan sangat rapat. Suasana di tengah kalangan dengan cepat jadi kacau balau, walaupun orang-orang yang menonton keramaian ada berjumlah seratus-dua ratus orang dan di dalamnya terdapat pula jago-jago lihai, tapi mereka tiada berkesatuan dan tiada bertujuan setelah terjadi urusan buru-buru mereka sama-sama menyingkirkan diri jauh-jauh. Hanya pihak Kei Pang serta anak murid tujuh partai saja yang masih tetap mempertahankan ketenangannya. Suara tiupan seruling dari empat penjuru makin lama semakin kencang, tinggi melengking menyeramkan hati, tapi sama sekali tidak kelihatan juga sesuatu gerakan. Si pengemis aneh yang melihatkan Kia Beng sekalian kena terkurung rapat oleh murid-murid murtad tujuh partai, saking hekinya sepasang matanya memancarkan cahaya hijau, sambil menuding ke arah ketujuh orang Chiang Bunjin. Partai besar bentaknya keras kalian semua sebagai seorang Chiang Bunjin. Mengapa tidak menguasai anak murid sendiri pun tidak becus? Inilah yang disebut partai besar kalangan lurus kena dimaki oleh si pengemis aneh. Air muka Chi si sanggien berubah jadi memerah sambil bentaknya keras kakinya ke atas tanah ia menghala napas panjang. Tidak ku sangka permainan catur kita kali ini sudah salah ambil jalan sehingga menemui kekalahan, satu-satunya jalan pada saat ini hanyalah berdasarkan kemurahan hati hut yang kita bereskan dahulu manusia-manusia murtad tersebut. Habis berkata ia lantas meloncat ke depan untuk menerjunkan diri ke dalam kalangan. Hei, 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 apa kau kira dengan berbuat demikian lantas bisa meloloskan diri dari kurungan jengek si pengemis aneh sambil tertawa dingin? Jika kau kalian ikut menerjunkan diri ke dalam kalangan, bukan saja tidak akan membantu tenangkan suasana sebaliknya akan menciptakan keadaan yang semakin kacau. Kalau coba kalian pikir kamu semua adalah sama-sama huasyo serta toosu, secara bagaimana kalian hendak membedakan mana kawan-mana musuh? Apalagi majikan isana keburang emas justru hendak memaksa kalian untuk berbuat demikian sehingga ia bakal jadi nelayan untung yang tinggal menarik rejeki, menurut pandangan aku si pengemis, walaupun jumlah murid murtad banyak tapi belum tentu mereka bisa mengapa-apakan musuhnya. Tujuan kita yang terutama pada saat ini adalah secara bagaimana menghadapi serabuan dari orang-orang isana keburang emas, mendengar perkataan itu Chi Si Sang Jien lantas menarik kembali badannya dan meloncat mundur ke belakang, ia berpaling ke arah lenghang toot yang. Bagaimana menurut pendapat Tujang walaupun pada hari biasa lenghang toot yang bersikap ramah tapi melihat perubahan besar yang berlangsung di hadapan matanya ia tak dapat menahan golakan di hatinya lagi. Harap semua partai suka membentuk barisan untuk mempersiapkan diri terhadap serangan lawan. Pinca punya care untuk menghadapi murid-murid murtad tersebut. Anak murid yang dibawa oleh tujuh partai besar kali ini kebanyakan merupakan jago-jago pilihan yang rata-rata memiliki kepandayan dasyat. Walaupun saat ini keadaan sudah amat kritis tapi tak kelihatan sedikit sikap gugul atau kaget pun di antara mereka. Setelah lenghang toot yang berseru, semua orang pun tersadar dari lamunan, demikianlah pihak Kunlun Pei serta Butong Pei masing-masing mengatur barisan Kyokong Pat Kwa Kiam Tinnya, sedang anak murid Siaw Lim Pei mengatur barisan Elo Han Tinnya yang terkenal sangat kokoh dan ampuh. Sebaliknya pihak Goh Diyepi serta Goh Taipei empat partai membentuk barisan Susiang Tin yang sangat besar, di bawah sorotan sinar rembulan terlihatlah wajah setiap orang penuh dilapisi oleh nafsu membunuh yang berkobar-kobar. Pada waktu itu suara seruling sudah berhenti berbunyi, suara jeritan ngeri saling susul menyusul bergema dari punggung gunung, tidak usah diragukan lagi tentu orang-orang Kangow yang datang menonton keramaian sudah menemui ajalnya di tengah jalan. Dengan wajah serius Leng Hang Tooti yang menyapu sekejap ke seluruh kalangan, melihat anak murid tujuh partai besar sudah bersiap sedia, sedang anak murid Kei Pang pun telah menyebar di lapangan yang luas sambil menarik tangan Cisi Sang Jiania baru meloncat ke arah Tan Kiabeng. Murid-murid murid murtad macam itu sudah sepatutnya menemui kematian bentaknya keras. Harap Tan Sau Hiap serta Tai Hiap sekalian suka turun tangan kejam, tidak usah menaruh belas kasihan lagi kepada mereka, dan maafkan pintu sekalian tak dapat ikut campur. Haa, 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 sekalipun kau tidak berbicara mereka pun tak bakal mendapatkan kebaikan sahut Suheisin TOU sambil tertawa terbahak-bahak. Terdengar suara jeritan ngeri berkumandang memenuhi angkasa, seseorang anak murid Kulunpei sudah kena dibabat sehingga tubuh beserta pedangnya mencelat satu kaki tingginya ke tengah udara. Diikuti Hietian Sinsu, Ui Liyong Tooti yang serta Pek Tok Cuncu sekali dengan mengerahkan tenaga luakangnya yang amat sempurna membabat rubuh beberapa orang. Walaupun jumlah murid-murid murtat itu ada 5, 60 orang banyaknya tetapi dengan kekuatan mereka tidak mungkin bisa menandingi keempat orang manusia aneh yang sudah tidak dalam bulim, ditambah lagi sedilah pedang pendek lengteo siangci yang tajam dan ganas, di mana cahaya hijau berkelebat lewat, musuhnya kontan terkurung dalam tekanan pedangnya. Tidak selang beberapa saat suara jeritan ngeri semakin sering terdengar, sekalipun orang-orang itu menyeleweng karena hasutan pihak isana keburang emas tapi di dalam pandangan lenghang tooti yang ia merasa tidak lega, setelah menghela nafas dan geleng kepala ia putar badan lantas berlalu, OO0DW0OO, kita balik pada Tantia Beng yang begitu munculkan diri lantas terkurung oleh murid-murid murtad dari Siaulimpei, walaupun dalam hati merasa mendongkol bercampur gusar tapi ia tidak ingin keluarkan seluruh tenaganya. Setelah bergebrak beberapa saat, huasyu huasyu itu bukannya mengundurkan diri sebaliknya makin lama semakin lancar, hatinya jadi heki juga, karena tujuannya yang paling utama adalah bergebrak melawan majikan isana keburang emas tapi setelah terhadang oleh huasyu huasyu itu ia lantas sadar jika tidak turun tangan kejam mungkin sulit untuk meloloskan diri. Hawa murni disalurkan mengelilingi seluruh tubuh, setelah membentak keras berturut-turut ia mengirim dua buah pukulan yang sangat dasyat ke muka. Tenaga dalam yang dimilikinya saat ini benar-benar luar biasa, laksana gulungan angin taupan menghantam dua orang huasyu yang berada di paling depan sehingga muntah darah segar dan bagaikan peluru ketepil mencelat jauh dari atas panggung. Kejadian ini membuat para huasyu lainnya rada tertegun dibuatnya. Dalam waktu yang amat singkat kembali Tan Kiyabeng melancarkan serangan dengan menggunakan ilmu pukulan siau siang ciat siang, Hawa pukulannya lembut tak bertenaga tapi menerjang tiada berkeputusan, seketika ada beberapa orang huasyu kembali terpukul luka. Pada mulanya karena di tempat itu ada majikan isana keburang emas bertindak sebagai tulang tunggung, para murid murtad ini masing-masing bersemangat tinggi dan berusaha untuk menunjukkan baktinya kepada sang majikan. Tetapi setelah lama bergebrak dan tidak kelihatan juga barang seorang anggota isana keburang emas pun yang munculkan diri mereka mulai berdesir. Diam-diam siang si huasyu melirik sekejap ke samping, ketika dilihatnya tujuh partai besar sudah membentuk barisan di empat penjuru sedang Tan Kiyabeng sekalian walaupun berjumlah sangat kecil tapi setiap orang memiliki kepandayan yang luar biasa dan keenam tujuh puluhan orang yang mengerubuti dirinya tidak selang. Beberapa saat sudah ada dua puluh orang yang meninggal atau terluka dalam hati lantas sadar jika pertempuran ini diteruskan lebih lanjut, maka seluruh pasukannya bakal musnah. Terburu-buru dalam hatinya mengambil keputusan untuk mundur, mendadak ia menarik kembali serangannya seraya membentak keras, kita mundur dulu. Biarlah mereka dibereskan oleh orang-orang kita, tubuhnya langsung meloncat turun tadi atas panggung dan siap melarikan diri diikuti kepala-kepala gundul lainnya. Begitu murid murtad siau limpei mengundurkan diri, toosu-tosu murtad lain ikut mengambil tindakan yang sama, mereka sama-sama menarik kembali serangannya sambil menerjang keluar dengan terbirik-birit. Sejak permulaan Tan Kiyabeng memang ada bermaksud untuk bergebrak melawan manusia-manusia tersebut melihat mereka membubarkan diri ia pun tidak melakukan pengejaran, tubuhnya dengan ringan melayang turun ke atas permukaan tanah. Hei Tian Xin Su beserta Ueli Yong Tooti yang sekalian pun semakin tidak ingin bergebrak lebih lanjut, melihat mereka mengundurkan diri dengan sendirinya beberapa orang jago tua ini pun pada berhenti bergerak. Yen Yen Tai Su yang sedang pejamkan matu mengatur pernafasan, pada saat ini lukanya boleh dikata sudah sembuh sebagian besar, mendadak ia buka matu dan mementak keras, binatang, kau masih ingin melarikan diri. Mendadak tubuhnya menubruk ke depan sepasang tangannya bersama-sama didorong mengirim satu pukulan yang maha dasyat. Bagaikan angin puyuh yang disetai sambaran geledek, serangan itu dengan hebatnya menggulung ke arah murid-murid murtad tujuh partai yang sedang melarikan diri. Orang-orang itu sama sekali tidak menyangka kalau Yen Yen Tai Su yang sedang menderita luka masih bisa melancarkan serangan, dalam keadaan terkejut mereka sama-sama mundur ke belakang, tetapi karena datangnya serangan amat cepat beberapa orang yang berada di paling depan sudah kena tersapu oleh datangnya angin pukulan itu sehingga muntah darah dan roboh terjengkang ke atas tanah. Dengan adanya hadangan dari Yen Yen Tai Su ini, maka tujuh orang Chiang Bun Jin dari tujuh partai besar yang berada jauh beberapa kaki dari tempat itu bersama-sama unjuk gigi pula. Eloo Hucu sambil mengetarkan pedang kunonya segera membentak keras. Kita bereskan dulu manusia-manusia murtad ini pedangnya dengan membentuk pelangi panjang ke depan demikianlah setelah Bobi Yen Tai Tulun Tangan, partai-partai lain pun sama-sama ikut mencabut pedang dia menerjang ke depan. Seketika itu juga cahaya golok bayangan pedang berkelebat menyilaukan mata, angin pukulan meneru-deru, suatu pertarungan yang mahasengit sudah berlangsung dengan dasyatnya. Sian Si Huo Xiu yang melihat keadaan tidak menguntungkan dengan cepat mengambil keluar tas behjan Xiang Chu yang terselit dalam sakunya lalu digoyang-goyangkan di hadapan anak-anak murid Sao Lim Si Ye, bentaknya keras, kalian benar-benar bernyali sungguh berani menentang penguasa tas behjan Xiang Chu, apakah kalian mau bentrokian Yen Tai Su dengan wajah gusar melototkan sepasang matanya, dengan wajah berubah merah darah ia menggembar kalap, Elo Olap lebih suka terima hukum menghadap dinding selama tiga tahun daripada melihat kaum murid durhaka terus-menerus membuat keonaran, tanpa memperdulikan peraturan perguruan lagi ia mengirim satu pukulan gencar menghajar badan Sian Si Huo Xiu. Seng Huo Xiu murtad itu jadi terperanjat, terburu-buru ia menarik kembali tas behnya dan mundur ke belakang. Tapi Yen Yen Tai Su mana suka membiarkan dia meloloskan diri, diiringi suara tertawa panjang ia pun ikut mengejar dari belakang dan seketika itu juga mengurung dirinya ke dalam kepungan bayangan telapak. Melihat pertempuran antara saudara seperguruan yang sedang berkobar dengan sengit di antara sesama tujuh partai besar, diam-diam Tan Kiyabeng menghela nafas panjang. Sebaliknya Suhe Sin T.O.U tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 itulah akibatnya jika pada hari-hari biasa menerima murid semau sendiri demi kekuatan partai, Aku takut bila mana kalian sudah lelah dalam pertarungan antara sesama saudara seperguruan maka pihak Isana keburang emas segera akan melancarkan serbuannya. Kalau begitu kita harus turun tangan membantu mereka dalam membereskan murid-murid durhaka itu selaleng T.O.S.Y.C. dari samping. Suhe Sin T.O.U tertawa dingin tiada hentinya. Hei, 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 mereka semua hanya terdiri dari T.O.S.U dan H.O.S.Y.O. Orang lain tak berakal boleh ikut campur sedangkan U.I.Liong T.O.T. yang sendiri, perlahan-lahan mendengat ke atas memandang cuaca mendadak katanya, kemungkinan sekali saat ini sudah mendekati kentongan ketiga, daripada kita harus menanti terus di tempat ini jauh lebih baik pergi cari mereka untuk bikin perhitungan tidak boleh jadi, tidak boleh jadi, buru-buru Heian Sin Su menggeleng dan menolak usul tersebut. Pertama, pihak musuh gelap kita terang belum tentu kita berhasil menemukan mereka, kedua, jika kita pergi dari sini maka keadaan tujuh partai besar akan sangat berbahaya, pada saat itu kematian yang bakal mereka derita akan semakin berat lagi, ketika beberapa orang ini sedang berunding, suara jeritan ngeri berkumandang saling susul-menyusul memotong pembicaraan mereka, ketika beberapa orang jago tua ini angkat kepalanya maka terlihatlah pihak tujuh partai besar pada saat ini sudah peroleh kemenangan, banyak murid murtad yang sudah roboh jadi mayat, dan kini tinggal beberapa orang huwasyosyaulim saja yang masih ngotot melakukan perlawanan mati-matian. Sian Si Huwasyo itu pentolan pengkhianat dari Siaw Lim Pei pun sudah berhasil direbohkan oleh Yan Yan Tai Su dan Tas Beh Jan Siang Chu pun kena direbut kembali. Tapi, walaupun Chiang Bun Jin dari tujuh partai berhasil menguasai keadaan dan membasmi murid-murid durhaka, tapi mereka pun sudah kehilangan banyak tenaga, bahkan ada beberapa orang pula yang sudah terluka dan kini sedang membalut luka-luka tersebut. Tiba-tiba, beberapa rentetan suara suitan yang amat nyaring berkumandang memecahkan keheningan kemudian disusul dengan munculnya tujuh delapan sosok bayangan hitam yang langsung menerjang ke arah gerombolan orang-orang tujuh partai. Suara dengusan berat bergemasilih berganti, Elo Ohu Chu yang melihat kejadian itu dengan gusar meraung keras, pedangnya digetarkan menyambut datangnya orang-orang itu diikuti pula oleh Leng Hang To'o Tiang serta Chi Si Sang Jin sekalian. Suatu pertarungan sengit segera berkobar lagi di tengah kalangan. Oh-oh-oh-oh-oh dengan ketajaman matlah, Tan Kia Beng sekali kelebatan ia sudah mengenali kembali Tapi kalau beberapa sosok bayangan tubuh tersebut bukan lain adalah Sambi Yao Chi Sin, Kui So Sian Ong serta Te O Yen Lu beberapa orang, tak terasa lagi alisnya berkerut tubuhnya bergerak siap memberi bantuan. Melihat gerakan dari seng pemuda, buru-buru Uy Leong To'o Tiang goyangkan tangannya menghadang. Dengan kekuatan beberapa orang itu rasanya sudah cukup untuk menghadapi mereka, Buat apa kau ikut campur, aku rasa siasat busuk dari pihak isana keburang emas sudah akan dilangsungkan. Belum habis ia berkata, suara tiupan seruling sudah bergema kembali dari empat penjuru. Suhe Sin Teo Kontan tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, 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 bagaimanapun manusia tidak pernah selamanya melakukan pekerjaan bersembunyi-sembunyi bagaikan cucu kura-kura ejeknya. Oh, benarkah mendadak sambung seseorang dari tempat kejauhan malam ini aku Liwok yang ingin mengandalkan serangkaian ilmu kepandaianku hendak coba-coba menemui kalian manusia-manusia yang menganggap dirinya genah, angin sesak berhembus lewat, si majikan isana keburang emas Liwok beserta si nenek tua berbaju ungu itu dengan amat ringan sudah melayang turun ke tengah kalangan dan diikuti berhembusnya bau harusem, ke-24 orang darah berbaju warna-warni yang menyoren pedang pun bersama-sama munculkan diri disana. Melihat munculnya Liwok yen, bersama-sama dengan Ui Leong Toh Oti yang beberapa orang tan kia beng segera berjalan menghampiri. He-he-he-he-he-he-he, menggunakan kera demikian untuk menghadapi orang-orang bulim di daratan Tionggoan, apakah kau tidak merasa tindakan tersebut terlalu kejam jengek seng pemuda sambil tertawa dingin? Alis Liwok yen melentik, ia pun tertawa sombong. Tempo dulu mereka pun pernah mengandalkan kekuatan dari Raja Muda untuk membasmi habis seluruh isi Kiem Hoa Tong, apakah ketika itu mereka pun pernah memikirkan soal perikemanusiaan? Peristiwa yang terjadi tempo dulu pada mulanya pun, disebabkan karena tindak tanduk pihak Kiem Hoa Tong Chu terlalu kurang ajar sambung Ui Leong Toh Oti yang dengan suara lantang. Kalian mengacau di beberapa keresi dengan Tian Lam dan bermaksud menguasahinya, hal inilah yang menimbulkan kemarahan total bagi orang-orang bulim. Lalu bagaimana mungkin kalian bisa salahkan para pendekar yang berada di bawah naungan Mo Chun Ong terpaksa harus ambil tindakan apalagi, belum habis ya berkata, si nenek tua berbaju ungu itu sudah memotong perkataannya sambil tertawa seram. Urusan di kolong langit selamanya tiada yang sungguh-sungguh betul, rasanya tiada berguna untuk diributkan lebih jauh. Jikalau malam ini kau meloloskan diri dari puncak si Sin Hang maka keluarkan dulu kepandayanmu yang sejati biar aku huseng. Popo periksa dulu apakah kalian merhak atau tidak untuk melanjutkan hidup. Hei Tian Xin Su tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 benar-benar cepat atau lambat akhirnya kita harus beradu kepandayan juga, buat apa ribut mulut dilanjutkan lagi pada saat itu suara seruling secara mendadak kembali berkumandang memenuhi angkasa, di tengah kegelapan secara tiba-tiba menerjang keluar serombongan manusia-manusia aneh yang menyemburkan api dari mulutnya, di bawah sorotan sinar rembulan keadaan mereka mirip seperti munculnya siluman-siluman dari akhirat, keadaan sangat menyeramkan sekali. Ketika majikan istana keburang emas munculkan dirinya tadi, Lem Lem Cho Al-Sin itu ketua Kei Pang serta Hang Jensen, Yeu sudah berkumpul jadi satu dengan Tan Kiya Beng Kebetulan waktu itu rombongan manusia aneh munculkan diri menghadang perjalanan mereka. Terdengarlah suara desiran tajam bergema memenuhi angkasa, cahaya keemas-emasan berkelebat menyilaukan mata, bagaikan hujan badai langsung menerjang ke arah beberapa orang jago itu. Awas senjata rahasia Pek Cukiem Wuyen Wuyai Ciam, cepat cabut keluar senjata bentak si pengemisannya cepat. Masih beruntung anak murid pihak Kei Pang selalu mencekal tongkat penggebuk anjing di tangannya, buru-buru mereka pada menggerakkan senjatanya untuk menangkis walaupun begitu masih ada juga beberapa puluh orang yang terluka oleh serangan tersebut. Kejadian ini kontan saja membuat Seng Pang Cu jadi mencak-mencak kegusaran, sambil gerakan telapak tangannya ia terjang manusia aneh tersebut. Gerombolan manusia aneh ini bukan lain adalah barisan Pek Cui Ye Uhun Tin yang pernah ditemui Tan Kiabeng sewaktu berada di gurun pasir, begitu tiba di tengah kalangan dengan cepat mereka sudah mengurung seluruh anak murid Kei Pang ke dalam barisan. Tan Kiabeng yang melihat kejadian ini dari tempat kejauhan, Tuhan, segera mengerti kalau pihak Isana Kebuang Emas sudah kerahkan seluruh tenaga yang dimilikinya untuk berusaha merebut kemenangan pada malam ini. Maka tubuhnya dengan cepat menerjang ke depan, kepada Liu Lok Yan sambil menjurah katanya, Selamat berjumpa, selamat berjumpa tenaga luakang hang mong chiehie saudara memang benar-benar menjago seluruh bulim, malam. Ini aku orang sitan memandang kekuatan sendiri ingin minta beberapa patunjuk dari dirimu, ak-ah-ah. Tan Heng tidak usah terlalu sungkan-sungkan, sahut Liu Lok Yan tersenyum. Jiehe Kun Yen Chin Hiemu jauh lebih dasyat, Liu Lok Yan sudah lama mengaguminya, perasaan hati Tan Kiabeng pada saat ini penih diliputi ketegangan. Majikan Isana Kebuang Emas yang misterius dan kejam sudah berada di depan mata, dan karena ia sudah pernah bergebrak melawan murid tertuanya Cilan Pak dengan berkesudahan seri maka ini hari dapatkah dia menangkan pertarungan tersebut rasanya masih merupakan suatu teka-teki. Tapi ia tak merasa jari diam-diam hawa murninya disalurkan mengelilingi seluruh tubuh siap melancarkan serangan. Kiranya perasaan tegang tidak hanya menyerang pada Tan Kiabeng seorang, melainkan Ue Lyong Toh Tiang, Hei Tian Sin Su, Tek Tok Chun Chu serta Su Hei Sin Teo pun sama-sama merasa suasana semakin tegang, mereka paham bila kepandaian silat yang dimiliki majikan Isana Kebuang Emas benar-benar sangat luar biasa dan sukar untuk dibendung. Sebaliknya Liwok Yan sendiri walaupun di luar bersikap sangat sungkan, tetapi diam-diam hawa murninya sudah disalurkan mengelilingi seluruh tubuh, karena ia sudah dua kali menjajal kepandaian silat yang dimiliki pemuda ini dan mengerti bila dalam dunia kangong saat ini hanya pemuda ini seorang saja yang bisa menandingi dirinya, jika malam ini ia tak berhasil menyingkirkan lawan tangguhnya ini maka impian untuk merajai bulim rasanya sukar untuk terpenuhi. Sekarang kedua orang itu sudah berdiri saling berhadapan, masing-masing pusatkan pikiran untuk bersiap sedia dan siapapun tidak ingin turun tangan terlebih dahulu. Mendadak, terdengar suara jeritan ngeri berkumandang saling susul-menyusul, ketika pemuda sitan ini melirik sekejap ke samping maka tampaklah beberapa orang anak murid dari tujuh partai besar sudah banyak yang direbohkan di tangan Sambi Yau Cisin sekalian. Tak terasa lagi ia memaki diri sendiri, karena keadaan yang dihadapi amat kritis dan waktu sangat berharga bagaikan emas. Jika ia berhasil menyelesaikan pertarungan ini lebih cepat maka berarti pula korban yang jatuh pasti lebih sedikit. Buat apa mengulurnya lebih lanjut? Secara mendadak telapak tangannya diputar satu lingkaran, kemudian dengan suara keras bentaknya, harap kau bersiap sedia, aku orang sitan segera akan turun tangan telapak tangannya dengan ringan ditekan ke muka, serangan tersebut datangnya sangat lambat sekali bahkan sedikit pun tidak membawa angin pukulan, mungkin sekalipun mengenai sasaran tidak akan menimbulkan rasa sakit. Tetapi di dalam pandangan Liu Okien hatinya terasa amat begetar. Walaupun ia memahami ilmu silat dari berbagai partai tapi serangan macam begini baru ditemuinya untuk pertama kali. Ia pun tidak berani berlaku gegabah untuk menerima datangnya serangan tersebut. Tubuhnya berkelebat dua langkah ke samping ujung bajunya kontan digetarkan mengancam jalan darah Chie Tai Hiat pada lengan kanan pemuda tersebut. Tan Kia Beng dengan sebat menekan lengannya ke bawah, tangan kiri dengan jurus Kiem Leong Sian Kien atau naga emas mengembang cakar balas mengancam jalan darah Chie Bun Hiat dari Liu Okien. Liu Okien menggetar ujung bajunya dengan gerakan Kiem Leong Sian Kien atau naga emas saling menggunting menghajar pergelangan Tan Kia Beng sedang kakinya laksana sambaran petir melancarkan serangan berantai. Tan Kia Beng tertawa panjang, badannya meloncat ke tengah udara, sedang sepasang telapaknya digetarkan berulang kali, cepat laksana sambaran kilat, dasyat bagaikan angin taupan, hanya dalam sekejap metu ia sudah mengirim 18 buah serangan gencar. Ujung baju hijau Liu Okien berkibar tubuhnya bagaikan seekor kupun-kupu berterbangan di tengah kurungan bayangan telapak Seng Pemuda, saat itu juga ia mengirim serangan balasan. Begitu kedua orang saling melancarkan serangan, orang-orang yang menonton dari samping kalangan segera merasakan matanya berkunang-kunang, mereka hanya menemukan dua gulung bayangan manusia, sebentar merapat sebentar merenggang, ada maju ada mundur, gerakannya buah sebagaikan tubuhkan burung elanggana sebagaikan harimau, gesit bagaikan kupu-kupu dan lincah bagaikan burung walet, setiap serangan yang dilancarkan tentu merupakan suatu gerakan yang aneh dan sukar untuk dirabah arah tujuannya. Ui Liong To Tiang, Hei Tian Sin Su, Su Hei Sin Teo U serta Pak Tok Jun Chu yang biasanya menganggap dirinya sebagai jagoan bulim saat ini dibuat melongolonggo dengan mata. Terbelalak, seluruh perhatian mereka terhisap oleh kesempurnaan serta kelihayan dari gerakan kedua orang itu. Terutama sekali siasap dan mega selaksa Lilok Tong Mimpi pun ia tidak pernah menyangka kalau muridnya bisa memperoleh kemajuan yang sedemikian pesatnya. Masing-masing orang hanya dalam beberapa waktu sudah saling menyerang sebanyak ratusan jurus lebih, dalam hati mereka sama merasa terperanjat dan mengerti bila musuh yang ditemuinya saat ini merupakan musuh tangguh yang belum pernah dijumpai selama ini. Ketika itu pertarungan antara Tan Kya Beng dengan Liu Lok Yen sudah tidak secepat pertarungan pertama tadi, karena saat ini mereka masing-masing pihak berusaha untuk memperhatikan gerak tipu musuh. Setiap kali lewat beberapa waktu mereka baru mengirim satu serangan gencar dan dibalik serangan itu tentulah tersembunyi beberapa buah perubahan yang amat lihai. Diikuti satu serangan berlaku, serangan mematikan kedua menyusul tiada putusnya. Majikan isana keburang emas harus mengeluarkan seluruh kepandayan yang dimiliki untuk menghadapi pihak lawan, sebaliknya Tan Kya Beng pun harus mengeluarkan semua kepandayan yang didapatkannya dari kitab pusaka Teh Leng Chin Keng serta Sian Tok Teo Oliok. Pertarungan yang mendebarkan hati ini berturut-turut berlangsung selama satu jam lebih di bawah sorotan sinar rembulan, tetapi masing-masing pihak tidak juga berhasil menentukan siapa menang siapa kalah.